Bersambung di hari ini oleh Deputi Atone General Lisa Monaco dan FBI Director Paul Bate. Ia menambahkan FBI menangkap Teksaira sehubungan dengan penyelidikan dugaan penghapusan penyimpanan dan pengiriman formasi rahasia pertahanan nasional yang tidak sah. Jaksa Agung menuturkan penangkapan dilakukan secara aman dan tanpa insiden perlawanan. Dalam kasus ini Jack Teksaira menggunakan nama panggilan OG yang posting dokumen rahasia itu di grup obrolan selama berbulan-bulan. Padahal dokumen itu berlabel rahasia dan sangat rahasia milik pemerintah Amerika Serikat. Dokumen tersebar di sebuah grup chat pecinta senjata api dan peralatan militer di platform Discord. Pentagon mengatakan bahwa kebocoran tersebut memicu adu domba. Bahkan menghadirkan resiko sangat serius bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Terkait sosoknya Jack Teksaira merupakan spesialis IT di Ganda Nasional Angkatan Udara Amerika Serikat. Ia diketahui bergabung dengan Biro Ganda Nasional Amerika Serikat sejak September 2019. Jack kemudian diangkat menjadi spesialis IT dan komunikasi yang berpangkat Iron Man First Class. Pangkat itu merupakan pangkat rendah ketiga untuk personel Angkatan Udara Amerika Serikat. Sampai sekarang belum diketahui motif apa yang menjadi alasan Jack membocorkan dokumen-dokumen rahasia Amerika Serikat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!